Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Kota Kendari menggelar bimbingan teknis atau PIMTEK Pengawas Kelurahan Desa, PKD, Soekota Kendari pada Sabtu 3 Februari. Kegiatan ini digikuti oleh sebanyak 65 pengawas pemilu dari 65 kelurahan yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Melalui PIMTEK ini, seluruh pengawas kelurahan diminta untuk memahami potensi kerawanan pelanggaran pemilu serta pola pengawasan pungut hitung saat paksanan pemutahan suara 14 Februari nanti di tempat pemutahan suara atau TPS. Ketua Bawaslu, Kota Kendari, Sayinudin, menekankan seluruh PKD mampu mengordinasi tugas-tugas pengawas TPS serta menjadi wadah konsultasi pengawas TPS ketika ada permasalahan yang ditemui agar penyelesaiannya bisa lebih cepat. Bagaimana PKD itu mampu memahami persiapan pemutahan suara itu seperti apa? Mulai dari pendistribusi C6, memastikan bahwa TPS itu berdiri satu hari sebelum pelaksanaan area kemudian memastikan bahwa TPS itu memang benar-benar berada di tempat yang netra tidak terkontaminasi misalnya di halaman caleg dan lain sebagainya tidak terjadi seperti itu. Yang kedua, mereka juga mampu memahami teknis ketika pertama kotak suara itu dibuka mulai dari penyumpahan ke PPS kemudian pembukaan kotak suara mereka mampu memahami teknis itu. Melalui BIMTEK PKD ini pula seluruh pengawas kurahan dituntut dapat langsung mengatasi skala persoalan yang tidak sesuai ketentuan kepemiluan mulai persiapan pembukaan TPS termasuk pemeriksaan terhadap semua perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Dari Kendari Slosi Tenggara Syahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.